Sialom saya ngasih dalam Tuhan Sebetulnya tugasnya bukan saya ya Sebetulnya tugasnya Ibu Yuli Tiba-tiba saya di telefon Ibu Yuli Oh mau ditolong dong Saya gantiin gotbah Waduh Ya harus serba siap Harus serba siap Jadi yang pelayan Tuhan disini Yang sudah biasa melayan Tuhan Ibu Susan siapapun Harus serba siap Amen Jadi serba siapapun Tuhan Kita bersyukur kepada Tuhan Karena luar biasa Penyertaan Tuhan kepada kita sekalian Saya harus bagi kecamata Karena saya sudah plus Bukan min Jadi plus itu kita yang kelihatan kecil Sudah kelihatan Serba siapapun Tuhan Kita bersyukur karena kita masih ada Sebagaimana ada pada hari Amen saudara Saya masih ingat waktu disini Natalan terakhir Kapan itu ya Saya mau dateng Cuma harus sudah Suntik Waduh Saya kan gak boleh disuntik Karena saya dua kali disuntik gak boleh Akhirnya Yaudah dirumahnya datang disini Anak-anak saya Saya mau datang aja deh Gak apa-apa Artinya apa Datang seperti ini Ini anugerah saudara Karena gak sembarang orang bisa datang beribadah di tempat Ini Amin saudara Ini masih bisa datang aja udah puji Puji Tuhan luar biasa Langsung aja kasih namun Tuhan Kita akan lihat dalam kitab kita Kita akan baca dalam kitab kita dalam Markus Pasal kelima Markus pasal yang kelima Ayat yang 25 Sampai ayat yang ke 24 Saya akan bacakan Saudara akan simak Markus pasal 5 Ayat 25 Sampai ayat 34 Adalah disitu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya Menderita pendarahan Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib Sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya Namun sama sekali tidak ada faedahnya Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus Maka di tengah-tengah orang banyak itu Ia mendekati Yesus dari belakang Dan menjamah jubahnya Sebab katanya Asalku jama saja jubahnya Aku akan sembuh Seketika itu juga berhentilah pendarahannya Dan ia merasa Bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya Pada ketika itu juga Yesus mengetahui Bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya Siapa yang menjamah jubahku Murid-muridnya menjawab Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu Dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku Lalu ia memandang sekelilingnya Untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu Perempuan itu yang menjadi takut Perempuan itu yang menjadi takut dan kebetar ketika mengetahui Apa yang telah terjadi atas dirinya Tampil dan tersyungkur di depan Yesus Dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya Maka katanya kepada perempuan itu Hai anakku Imanmu telah menyelamatkan engkau Pergilah dengan selamat Dan sembuhlah dari penyakitmu Amin saudara Jadi diceritakan disini ada seorang ibu Yang menderita pendarahan selama berapa tahun? Selama 12 tahun dia pendarahan Ibu-ibu tau dong artinya pendarahan? Istri saya beberapa pagi lalu pendarahan Kok datang terus gitu ya? Nah seorang yang kasih tanguan itu emosinya naik Jadi orang kalau lagi datang bulannya ibu-ibu Kalau saya di teologi dapat psikologi juga Maka ada pelajaran bahwa ini begini Kalau orang umur segini begini-begini Nah saya kasih tanguan Ini pendarahan 12 tahun bayangin Satu bulan aja dengan apaan ya ibu-ibu? Enak gak sih? Datang bulan aja udah esmosi Esmosi Nah ini 12 tahun pendarahan Dan pada zaman itu Pendarahan pada zaman itu adalah satu kenajisan Jadi pada zaman Tuhan ini seorang yang pendarahan seperti wanita ini Itu sudah kategorinya seperti orang sakit kusta Jadi disingkirkan di karantina Gak boleh dekat dengan orang-orang Kalau dia punya suami, punya anak Gak boleh dekat-dekat anak Harus disendirikan Seperti orang kusta harus disendirikan Waduh Luar biasa saudara penderitaannya Ini penderitaan yang sangat-sangat Aduh Apa membuat jiwa kita benar-benar juga sakit sekali ya Nah soalnya neskrim Tuhan Tetapi yang kita mencatat bahwa ternyata Ibu ini wanita ini sudah mendengar Tentang seorang superstar Orang hebat yang pada saat itu Yang berkeliaran di wilayah itu Mengadakan penjemuhan Mengadakan hal-hal yang luar biasa Keajaiban-keajaiban luar biasa Yang bernama Yesus Kristus Yesus Darina Nasaret Dia mendengar Setelah mendengar Apa? Ada apa? Timbul iman Percaya Kemudian menghayal Berimajinasi Kalau saya Sentuh jubanya saja ya orang Tanya belum pernah ketemu Cuma dengar Mungkin dia Sudah ngintip Mungkin dari atas Karena rumah jaman Tuhan Yesus itu kan Seperti ruku gitu kan Di atasnya atapnya kotak begitu Mungkin dia sudah Sudah Melihat juga Siapa Yesus itu Dan sudah mendengar Perbuatan-perbuatan Ajaib Perbuatan-perbuatan Luar biasa yang dikerjakan Oleh Yesus Yesus pada saat itu Dia percaya Timbul percaya Menghayal Hayal Biara terus Malam Siang Bila banyak Coba saya jumbah Jama saja jubahnya Karena yang di jambah Oleh wanitainya Ternyata bukan sembarang jubah Tapi ujung jubah Pada zaman Tuhan Yesus itu Apalagi orang-orang yang Rohanian pada saat itu Ujung jubahnya ada 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 Kayak tali khusus Ada tali khusus Ada mistiknya Jadi Dia bayangin Kalau aku sentuh Tuhan Sentuh saja Ujung jubah Yesus Pasti akan sembuh Ini masih dihayal Masih menghayal Masih menghayal Kita kan sering menghayal kan Kalau aku punya ini Akan begini Akan begini Aku punya target Akhirnya apa Hayalan ini Imajinasi ini Dialah Lakukan Udah ada visi Visinya aku harus Pegang jubah Masih sebut Misinya apa Harus bergerak Dia bergerak Tapi gak bakal bisa Karena dia sudah dicarnah Najis Najis pada saat itu Dan Kalau bersentuhan dengan wanita ini Harus ada serat-serat tertentu Dan dia tidak boleh ikut perkumpulan Perkumpulan apapun Ya dia gak menajis Gimana sih Seperti orang kustah Kejadiannya Berasa Tuhan Di penerang statusnya Sudah seperti orang kustah Disikirkan Disisikan Di karantina Tetapi karena iman Dia percaya Apa yang terjadi Dia berusaha Untuk bisa Bertemu dengan Yesus Minimal Dia pegang jubahnya Ujung jubahnya Supaya sembuh Dia ingin memperhatikan Yang di imajinasinya Yang di otaknya Di otaknya kan Aku pegang Tuhan Yesus Jubahnya Arti sembuh Mas orang yang segam Tuhan Ini luar biasa Kalau saya baca ini Sampai saya nangis Kalau lihat filmnya Film-filmnya Itu sebenarnya luar biasa Ini ibu ini Ternyata sudah ke dokter Kemana-mana Ini wanita ini Sudah ke dokter Berobat Selama 12 tahun Kagak sembuh-sembuh juga Tetap pendah Pendarahan Sehingga Karena Dia percaya Ini memujudkan Vision-nya Visinya Imajinasinya Ini harus terjadi Seperti anak saya Punya imajinasi Harus kuliah Saya bilang Beli dari mana loh Nasa Nasa pengen kuliah Saya bilang Beli dari mana Maksudnya Luar biasa Luar biasa Saya jatuh Ibu ini berusaha Berusaha Bagaimana Ini Tuhan Yesus Ini juga Di sekelilingnya Banyak orang Ada murid Bahkan pada saat itu Tuhan Yesus lagi Diundang Pergi ke Tempat Salah satu orang Terhormat Yang penguasa Di situ Tuhan pada saat itu Kalau salah Yairus Dia mau Memobati Anaknya Sudah mau mati Terus Dia datang Kan repot Lagi sibuk Lagi repot Dia datang Banyak orang Di situ Bagaimana caranya Ini Orang pendarahan Gimana sih Udah disisikan Udah pendarahan Sisa-sisa Tenaganya Udah gak ada Lagi sakit Mau ke gereja Atau Dia mau Mau Evisi-evisinya Imajinasinya Harus terhujud Aku harus pegang Aku harus pegang Jumah itu Aku gak mau tau Harus sembuh Akhirnya apa Yang terjadi Saudara Walaupun Berbagai Dia jatuh lagi Ingin menyentuh Kalau saya lihat Viropnya itu Jatuh lagi Ingin menyentuh Udah mau kena Jumahnya Nah kita kisutnya Mana jalan lagi Akhirnya Terikan kayu sudah jatuh Dia berusaha lagi Ibu ini Tenaga Terakhir Ibu ini Kalau saya lihat Dia tenaga Terakhir Dia bener-bener jatuh Dia ambil Dia bener-bener Akhirnya Dia bisa penyentuh Begitu Jumah ini Disentuh Saudara Gak sedang Apa yang terjadi Saudara Orang cerita Geteh Anda Pendarahannya Berhenti Luar Tepu tangan Apakah ini Gara-gara Yang kebiasaan orang Israel Pakai tali itu Bukan Memang itu Mistis Tetapi Bukan karena Wujud jubahnya Yang menyembuhkan Adalah Iman Percaya Yang bener-bener Dilakukan Karena memang Iman tanpa perbuatan Mati Ayo Ayo Siapeng Ke gereja sini Pulang Sudah hujan Sudah hujan Tetap datang Saudara Kalau saya ada tugas Saya pernah tugas Mungkin Nomono tidak tahu Saya itu Sudah izin Nomono Kalau ada ini Saya syuting Syuting kan Saya pernah Kalau kamis kan Sudah kamu bapak Kamu bapak Kamis saya siapkan Saya syuting Saudara Cuma ada kamu bapak Saya harus Suting Saya syuting Saya syuting Saya di Buat Sini salah itu Kayak Sini bodoh Gede itu 100 ribu Naik taksi Berumpet Wah saya tinggal Kamu bapak Berlangsung Syuting Waktu itu Sama Miriam Melina Saya pemeran Figuran Tapi Ya Namanya Mopi Akhirnya Karena pelayanan Saya pilih Pinjem Masso Pinjem Buat Gue harus Pulang lagi Jadi pulang pergi Saya pilih Beli Pelayanan Harusnya Spirit Seperti ini Harus ada Di kaum Dan disini Saya lihat Spirit Luar biasa Amin Saudara Amin Harus Seperti ini Terus Makmelan Tetap datang Saudara Tapi sekarang Gak tahu Tapi biasanya Dia datang Saudara Ini ada Kesempuan Luar biasa Karena Imannya itu Bukan iman Yang mati Tapi iman Yang Melah Melah Nah Nah Surah Kesilan Tuhan Ini karena Dia punya iman Percaya Yang dasyat Soalnya Kesilan Tuhan Ternyata Wanita Ini wanita yang hebat Wanita luar biasa Dia punya iman Dia punya iman Masalahnya Kesilan Tuhan Mari kita contoh Wanita ini Dalam keadaan yang Masalah yang sangat Terat Sudah berobat kemana-mana Sudah berusaha kemana-mana Tetapi tidak pernah Berhasil Gagal Semua dokter Yang coba Gagal Semua gagal Tetapi Ketika Dia beriman Dia percaya Kejadian Luar biasa Terjadi pada saat itu Dia dipulihkan Bukan cuma disembuhkan Tetapi Dipulihkan Keadaannya Sehingga dia bisa Sudah tidak dianggap Najis lagi Tidak boleh bermasyarakat lagi Ibarat Kalau sudah Tidak ada Corona lagi Sekarang Tidak boleh berkumpul-kumpul lagi Tidak boleh lagi Walaupun harus pakai Masker Kita harus tetap pakai Masker Karena saya Saya kenapa Tidak pakai Masker Karena terus terang Kalau saya Pakai kacamata Pakai masker Tidak biasa Karena Ambunnya di kacamata ini Jadi saya maaf Kalau lagi Bota Kalau lagi Masker Karena tidak bisa Tidak Coba saja Pakai kacamata Terus pakai masker Kan ketiuk Buruh lagi Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Kita harus mencoto Iman dari wanita ini Dalam keadaan Putus asa Dalam keadaan Masalah yang besar Tetapi Dia tetap percaya Bahwa Yesus sanggup Yesus sanggup Menyembuhkan dia Bukan Menyembuhkan saja Memulihkan Keberadaan sosial dia Di masa lagi Dianggap sebagai Sudah terbuah Sudah tidak Dianggap lagi Setelah sembuh Kemudian dia Bisa Bermasih Rakap lagi Masalah Islam Tuhan Kita punya masalah Apa disini Kita punya masalah Coba kita Perhatikan iman kita Kita harusnya Iman seperti Manita ini Apa yang Serta kita Apa masalah kita Kalau kita punya Iman Seperti wanita ini Tidak ada yang Mustahil Kuasa Tuhan Akan mengalir Dalam kehidupan kita Amin saudara Siapa pasti Tetap beriman Kepada Tuhan Kepada Tuhan Yesus Angkat tangan Kita harus tetap beriman Dalam keadaan apapun Walaupun fisik kita Badan kita Sudah gak kuat Kita percaya Datang beribadah Jangan sampai Nanti kejadiannya Kayak Corona kemarin Dalam keadaan Sudah tidak Boleh beribadah Itu nyesek Benar saudara Mau beribadah Sudah gak bisa Ke mana-mana gak bisa Puji Tuhan sekarang Berita boleh Ini Kenapa Kita gak akan bisa Tanpa sosialisasi Tidak akan bisa Nah seorang kasih Dalam Tuhan Berman Tuhan Mengajarkan kepada kita Kita bercontoh Wanita ini Punya iman yang teguh Iman yang buat Apa masalah kita Sakit penyakit Adakah Yang sedang sakit Terhidup Kita berdoa Atau Sebenarnya Kita sedang sakit Kekasih kita sedang sakit Kita doakin Kita doakan Atau punya masalah Apapun masalah kita Karena semua Ada jalan luar Yesus kita luar Biasa Dan Tuhan Yesus Yang disembah oleh Omba Honno dulu Itu Sama dengan Tuhan Yesus Yang disembah oleh Kita Jadi sebelum Sebelum Omba Honno Ketemu saya Saya Omba Honno udah ketemu Sama saya dulu Jadi Masa masih muda dulu Omba Honno penginjilan Di Magetan Terus dia ketemu Sama Sama Apa Ibu Heni Yang lagi Manusia Manusia kerah Jadi manusia dipiara oleh Om Monyet Terus dipiara Kepati Asuhan Waktu itu Mami sayana Omba Honno Penginjilan disana Duluan Omba Honno Makanya Begitu saya datang disini Daniel penanggung Omba Honno cerita Oh anaknya ini ya Mama punya penginjilan Oh iya Aku tahu ya Oh penginjilan Puji Tuhan Seorang kasih Tuhan Ini Yang disembah Tuhan Yesus Yang kita sembah Sebelum Corona Tuhan Yesus Yang salah Sama Beda gak? Sama Tuhan Yesus Yang kita sembah Sebelum Corona Tuhan Yesus Tidak berubah Amin Nanti begini Masih ditolong lagi gak ya? Tuhan Yesus Sudah tolong saya kemarin Masih ditolong lagi gak ya? Sama gak? Tidak berubah Yang lagi viralnya lagu apa? Tuhan Yesus Tidak berubah Tidak berubah Tidak berubah Sampai orang-orang Yang bukan beragama Kristen kan ikut nyari Hebo kan Tuhan Yesus Tidak berubah Tak berubah Selama-lamanya Halimu ya? Gak berubah Tuhan Yesus Jadi Bukul Rehben mungkin Tidak perlu bertanya lagi Dua Tolong Sekali tolong Lagi gak? Gak perlu Gini lagi Karena Tuhan Yesus Tidak pernah Berubah Dulu Sekarang Dan selama-lamanya Kita akan dudukkan kepala Kita akan berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Engkau mengajarkan Kepada kami Supaya kami Tidak iman yang teguh Seperti Wanita yang Penderahan 12 tahun Di Tuhan Karena iman yang teguh Percaya Dengan sungguh-sungguh Bahwa Engkau Sanggup memulihkan dia Sanggup melibukkan dia Maka Terjadi Apa yang dipercaya Apa yang diimani Walaupun Harga yang harus dibayar Dia akan Rela jatuh Rela mengerita Untuk mendapatkan Kuasa Tuhan Tetapi karena Percaya Tuhan Yang terjadi Engkau berkarya Kami Mau seperti Wanita ini Tuhan Mungkin kami Sudah mempunyai Masalah yang besar Tapi Kami tetap Percaya Bahwa Kuasa Selalu tidak pernah Memubah Kuasa Ketika Engkau Menyembuhkan Wanita Yang meneran 12 tahun Tetap Sama Tetap Berlangu Sampai Detik Ini Dan kami Percaya Itu juga Bisa terjadi Kepada kami Dalam nama Tuhan Teruskan berdoa Haleluya Amin Selamat Terima kasih